Berbagai informasi lain penyelenggaraan mudik lebaran tahun ini tergolong lancar. Kendati masih ada beberapa catatan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan mudik tahun depan, khususnya manajemen angkutan perairan. Tahun ini waktu perjalanan rata-rata saat mudik menjadi lebih cepat ketimbang tahun sebelumnya. Ada manfaat dampak dari penambahan kapasitas infrastruktur jalan, baik tol maupun nontol. Namun di luar penanganan angkutan darat, manajemen angkutan perairan harus benar-benar diperhatikan keselamatan dan pelayanannya. Kasus kecelakaan di perairan masih saja terjadi. Contohnya tenggelamnya KM Arista di perairan Makassar, Sulawesi Selatan yang menewaskan 15 orang pada 13 Juni 2018. Penyebab pasti tenggelamnya kapal masih diselidiki. KM Arista tenggelam saat dihantam gelombang tinggi di mana 6 orang dinyatakan hilang.